Assalamualaikum besti, balik lagi nih di channel aku Di video kali ini, aku mau cerita kisah tentang boneka Okiku Yang sangat terkenal banget nih di Jepang dengan kisah misteriusnya Konon rambutnya itu bisa numbuh dengan sendirinya Tapi sebelum aku cerita, aku mau berterima kasih banyak nih Buat para bestiku yang selalu setia nontonin video-video aku Oke deh langsung aja Jadi ceritanya pada tahun 1918 Ada seorang gadis Sokaido berusia 17 tahun Dia membeli sebuah boneka untuk adik perempuannya Adik perempuannya bernama Kikuko Dia sangat mencintai boneka yang diberikan oleh kakaknya Kemanapun dia pergi, boneka itu selalu ada di sampingnya Namun suatu hari, Kikuko ini mengalami demam Hingga akhirnya meninggal dunia Saat proses pemakaman, kedua orang tuanya ingin memasukkan boneka kesayangannya itu Kedalam peti zainazahnya Namun karena sibuk ngurusin proses pemakamannya Boneka Okiko lupa dimasukkan kedalam peti Setelah pulang dari pemakaman, mereka baru sadar Kalo bonekanya itu masih tertinggal di dalam rumah Orang tuanya pun akhirnya meletakkan boneka kesayangan anaknya Di altar keluarga mereka Tempat itu biasanya digunakan untuk berdoa Namun selang beberapa pekan, mereka terkejut Karena rambut boneka itu memanjang sampai punggung boneka itu Terus boneka itu seperti orang hidup Kadang boneka itu sadar kalo ada orang yang menatapnya Sesekali mulutnya itu tersenyum mengerikan Gimana nih perasaan kalian kalo ada boneka yang tersenyum mengerikan Waktu terus berlalu, keluarga tersebut akhirnya pindah ke kota lain Bonekanya juga dibawa oleh mereka Namun akhirnya mereka menitipkan boneka itu di sebuah kuil tua Pendeta yang menjaga kuil tersebut mengatakan Kalo boneka Okiko ini setiap tahunnya rambutnya terus memanjang Sejak saat itu, boneka Okiko dianggap sebagai boneka yang berhantu Konon, ada orang yang mengatakan kalo arwah Okiko masuk ke dalam boneka Okiko Rambut boneka itu pun pernah dicek oleh forensik Dan mereka mengatakan kalo rambut boneka itu seperti rambut manusia Anak berumur 10 tahun Nah itu dia ceritanya Besti, ngeri banget bukan? Thank you for watching and see you next time I can see you next time